Sampai jumpa di video selanjutnya. Apa ya yang bisa kita lakukan paling tidak dari sekarang untuk mempersiapkan diri untuk tidak jadi seorang tua yang mungkin akhirnya nanti harus membuat anak mendapat pilihan-pilihan yang sulit? Oke, benar. Satu yang pertama adalah kalau bicara sandwich generation seringkali kaitannya itu dengan financial. Artinya adalah edukasi financial yang tepat dan benar harus kita lakukan. Terkait ya dengan dana pensiun, kesiapan setelah nanti masa pensiun harus seperti apa, investasi yang harus dilakukan. Itu kan kaitannya dengan gaya hidup yang kita pilih dan akan kita lakukan dari sejak muda ini. Kemudian yang kedua terkait dengan kesehatan. Seringkali highlightnya sandwich generation itu adalah harus mengurus kesehatan orang tua. Ya memang akan ada waktunya mungkin semua individu sakit menjadi tua dan pada akhirnya sakit. Tetapi kemudian berusaha untuk mengurangi hal tersebut dengan menjaga kesehatan kita dari sekarang, memilih pola hidup yang sehat, yang benar itu bisa menjadi salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memperkecil potensi tersebut. Yang ketiga adalah mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang mandiri dan tangguh tadi. Sehingga pada akhirnya anak-anak pun tidak membebani kita di saat usia kita misalnya sudah sampai tua dan waktunya untuk menikmati sisa hidup dengan santai, dengan sudah tidak berada di usia produktif lagi. Tetapi jika memang masih mendapat tanggungan anak usia produktif yang justru tidak produktif dan membebani itu kan jadi satu permasalahan lagi begitu kan untuk orang tua di masa tuanya. Jadi tiga hal tersebut yang memang harus kita bangun dari sekarang untuk kita persiapkan sehingga pada akhirnya menjadi bagian dari ikhtiar untuk mengurangi kemungkinan menjadi beban bagi anak-anak kita di masa depan nanti. Nah kalau kita lihat lagi nanti si generasi sandwich yang sekarang ini sedang mereka jalani gitu ya, tidak menutup kemungkinan nggak sih Mbak mereka merasa depresi ataupun stres dengan kondisi itu bahkan mungkin merasa bahwa hidupnya bukan lagi untuk mereka karena untuk orang lain. Iya itu sangat mungkin sekali karena kan mental load-nya banyak banget yang diurusin tuh orang tuanya kemudian anaknya belum lagi kalau ternyata support sistemnya nggak mendukung. Sehingga pada akhirnya beban yang demikian banyak kalau kemudian tidak teratasi dengan baik stres yang kecil-kecil-kecil dianggap sebagai sesuatu yang biasa tertumpuk nggak keluar dengan baik ujungnya kan bisa menjadi satu kondisi mental yang jauh lebih buruk begitu kan. Nah harapannya nggak seperti itu makanya harus di apa ya ada beberapa trik mungkin yang bisa harus dilakukan oleh sandwich generation untuk mencegah supaya nggak sampai ke situ. Apa yang harus mungkin harus dibagi nih yang kondisi. Iya jadi yang pertama memang harus jelas dulu peran dan kesanggupan kita itu sampai mana jadi nggak bisa kita handle semuanya gitu loh. Kemudian yang kedua komunikasikan sejelas mungkin batasan-batasan tersebut juga dengan pasangan kita. Karena kita akan sangat membutuhkan dukungan dari teman hidup kita dalam mengurus orang tua kita begitu. Jadi hal-hal yang mau kita berikan kepada orang tua kita bicarakan dengan pasangan itu satu hal yang sudah harus dilakukan gitu. Jadi memang aku mau bantu mama atau bantu papa dengan kondisi seperti ini menurutmu seperti apa bisa nggak bisa mendukungnya gitu kan. Dan mencoba untuk mengkomunikasikan itu dengan baik sehingga mendapatkan dukungan yang penuh dari support sistem terdekat kita. Nah itu batasan kemudian membagi beban, dukungan dari pasangan itu setidaknya bisa membantu mengurangi beban pada saat kita kejepit di tengah itu. Mbak ini kan kejepit di tengah hidup kita tentang orang lain, hidup kita mengurus orang lain. Perlu nggak me time? Iya dong pastinya. Apa yang bisa dilakukan? Apa aja yang penting paham kapan kita perlu me time. Jangan menunggu sampai kemudian ngerasa penuh sekali gitu kan. Sampai pikirannya rame dan penuh banget tapi lakukan itu regularly supaya menjaga kita berada dalam kondisi yang oke, yang stabil. Dan paham juga kita kenal juga dengan baik sebetulnya apa yang menjadi emotional button atau pomatik emosi kita. Sehingga sebelum itu terjadi kita sudah bisa untuk menyelamatkan diri kita terlebih dahulu. Paling nggak nyelaput teh sore. Kita baca itu ada satu me time yang berharga ya. Kita pagi-pagi semangat nonton ini ya. Iya. Semangat nonton kumpul keluarga ini jadi me time juga untuk EBU. Bayu, terima kasih banyak tetap jaga kesehatan biar bisa terus berbagi inspirasi untuk keluarga Indonesia di rumah ya. Keluarga Indonesia gimana? Tipsnya dari Bayu sudah dicatatkan. Jangan lupa ini pastinya berguna untuk kalian di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M. Jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan kita, jaga orang-orang yang kita sayangi. Saya S.T. Edika pamit undar diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.